Halo gimana kabarnya ketemu lagi dengan Nabi ya sekarang ini waktunya kita membahas tentang Nintendo Switch emulator yaitu Ziyung ya sebenarnya ini mau tak bahas di beberapa hari yang kemarin karena memang banyak sekali kesibukan-kesibukan di luar sana ya oke dan sekarang ini langsung tak informasikan mungkin saja untuk teman-teman disini yang tidak tahu ya meskipun banyak sekali yang sudah tahu tapi enggak masalah daripada tidak dibahas sama sekali ditambah lagi sudah ada update-an yang paling baru ya seperti yang kalian lihat di gambar ini nintendo switch emulator for Android based on Yusu ya ya untuk Ziyung yang satu ini itu adalah vokan dari Yusu yang sudah ditutup oleh Nintendo terus kemudian kalau kita ke bawah disini ada update-an di 10 jam yang lalu terus untuk simbolnya juga model seperti ini ya terus kalau kita melihat dari performanya sekarang ini sudah terbilang katanya nih ya katanya dari developernya lebih bagus daripada di versi yang lamanya dari Yusu itu tapi kalau aku sendiri masih belum mencoba dari emulator yang satu ini ya kalau untuk penampakan dan modelnya sama ya seperti yang ada di Yusu terus kemudian ada keterangannya nih keterangannya dari beberapa game kira-kira yang cocok menggunakan driver yang mana ya terus yang paling baru sendiri ini bisa kalian lihat ya rilis versi 6 10 jam yang lalu langsung kita klik saja kira-kira ada perubahan apa saja yang pertama katanya adalah fix some box ini boxnya ini masih belum tahu apa yang sudah disembuhkan terus kemudian some change in the UI increases performance dan juga decrease temperature isu ya kalau memang bener ya dengan update-an yang paling baru ya ini sepertinya dipastikan performanya tambah lebih bagus terus kemudian temperaturnya sekarang ini sepertinya lo ya sepertinya sudah diturunkan tapi kalau dari pendapat aku sendiri di nintendo switch emulator Android masa depannya ini kurang bagus sekali ya kalau vokan dari Yusu kalau yang ada di FNS sampai sekarang ini masih aman-aman saja ayo gile gile malah XNS yang sudah menyediakan gamenya dan semuanya aman-aman saja tapi kalau yang ada di Yusu ya sekalian tahu sendiri lah ya pasti tidak ada yang dilanjutkan ya mungkin saja awal-awalnya oke ya mungkin kenceng tapi akhirnya nanti juga menyusul seperti emulator-emulator vokan Yusu yang lain akhirnya tidak dilanjutkan tapi ya semoga saja nih ya semoga saja dilanjutkan dan juga menambah untuk performanya biar apa biar kita semua yang menggunakan HP terutama yang ada di Android bisa memainkan game Nintendo switch yang ada di HP kita semua ya jadi ini adalah informasi yang paling baru kalau versi 6 sudah dirilis ya nanti kalau memang ada informasi-informasi yang menarik lainnya tentang emulator ini atau emulator-emulator yang lain semua emulator mau di HP dan juga di PC langsung kita informasikan sama kalian secara up-to-date selamat menikmati